Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi di sini di video kali ini saya akan membuat tutorial bermanfaat lagi yaitu karena disini saya sedang mencahid tetapi obrasnya kayak gini ya rusak dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan klik tombol ceknya jangan lupa klik juga tombol like ya dan disini kebetulan saya nih kerjaan udah banyak nih dan lagi sedang diburu-buru nih kemudian obrasnya rusak tetapi saya akan coba perbaiki sendiri ya apakah ini akan bagus atau tidak tetapi kalau seandainya obrasnya rusak tidak saya bisa membaikannya ya atau memperbaikinya terpaksa saya harus kebengkel tetapi disini saya akan coba dulu ya dan siapa tahu ini bermanfaat untuk para kalian yang sedang memperbaiki untuk yang sedang membutuhkan informasi seputaran perbaikan obras ya apalagi mungkin ya sekarang kalian sedang mencari bagaimana memperbaiki obrasnya disini saya akan coba-coba saja ya siapa tahu bagus mudah-mudahan ya dan tidak harus dibawa ke bengkel dan ini saya baru pertama nyoba tetapi saya udah pernah ya sering melihat di waktu dulu ya di pabrik pernah melihat teknisi atau mekanik yang handal ya profesional sering memperlihatkan cara-caranya dan jadi disini saya akan mencoba ya ini saya sudah copot tutup itunya tuh yang penghalang kain ya biar tidak masuk ke dalam itu dan ini tutup cover body nya ya cover body obras ini biar tidak terhalang dan ini saya mongkarnya dengan cara kira-kira tetapi Insya Allah ya tidak akan merusak operasnya ya di sini saya akan membuka bautnya tetapi si bautnya ini karena udah lama ya mungkin dari awal beli sampai sekarang belum pernah dibongkar jadi ini saya harus pakai palu ini seperti ini karena kenceng banget ya diketrok sedikit ya biar longgar sih bautnya jadi gampang untuk di putar ya kalau diketrok tetapi ini masih tetap ya tetap kenceng nah Alhamdulillah ya ini udah logor si bautnya dan saya akan lihat ya di bagian dalam ada apa tapi prediksi saya ini kayaknya ada baut yang longgar biasanya ya tetapi kalau coba-coba ya untuk para penjari temulai atau semua para teknisi ya itu harus hati-hati kalau mau coba-coba itu harus siap ambil resiko ya dan di sini kebetulan saya obrasnya bukan obras orang lain jadi saya siap lah ambil resiko nanti kalau tidak bisa saya akan bawa ke tukang servis obras ya ini baut yang dalam juga nih sangat susah karena ini seharusnya pakai kunci tujuh ya dan kunci tujuhnya itu yang yang cagaknya itu di pinggir jadi biar tidak terhalang itu ya atasnya pokoknya kunci tujuh ya ada alatnya kalian bisa cari di bengkel-bengkel atau dimana ya di toko jualan nah ini saya akan lihat ya ke dalamannya bagaimana kita lihat nah jadi kawan-kawan semua ya pemirsa kalau kita punya mesin itu harus dirawatnya harus jangan sampai kehabisan oli mesinnya ya atau minyaknya yaitu di dalam mungkin ini karena sudah sedikit jadi ruk seperti ini tuh dan jadi longgar ini tuh kuclak kuclak seperti ini jadi permasalahannya mungkin prediki saya ya di sini ya pasti di sini ya dan saya akan coba dikencengin ya ini dan ini harus pakai kunci L kunci L yang nomor dua mungkin ya yang kecil bukan yang kecil banget tapi ada yang kecil ya di atas yang kecil itu ini sangat longgar dan ini tidak kelihatan jadi saya dipakai senter HP ini biar kelihatan sama kita semua ya yang sedang menyaksikan ini ya apakah ini benar disini ya atau tidak tetapi kalau seumpamanya ini ini tidak kendalanya disini mungkin saya akan coba lagi di perbaiki lagi nanti ya mungkin kalau bisa saya perlihatkan lagi tapi kalau bagus mudah-mudahan ya Alhamdulillah ini sudah kencang lagi ya sekarang saya akan coba ya saya tutup lagi dan saya akan tutupnya ini sampai pul aja ya karena saya juga masih takut-takut kendalanya makin parah ini saya hanya coba-coba tapi mudah-mudahan ini bermanfaatnya untuk para jahiter yang ingin para penjahit ya yang ingin mencoba bongkar tasangsin sendiri karena saya juga sering dari sering bongkar-bongkar begini ya jadi menambah wawasan ya dan menambah ilmu lumayanlah sedikit-sedikit tidak harus rusak sedikit ke bengkel ya dan ini kayaknya masih belum kencang nih saya masih meragukan ini tapi sudah ya kayaknya saya akan tutup lagi ya sampai pul ya nutupnya kalau ini tidak bagus ya ini otomatis saya akan bawa ke bengkel ya ke tukang servis mesin obras ya di daerah tempat saya ya di sini dan mudah-mudahan ini bagus ya jadi tidak harus membawanya tapi saya yakin ini bagus ya dari sini penyakitnya karena tadi kalau di jahit itu terus pakai kain si kayaknya tidak jalannya sama sekali tapi malah nyetet dia di tempat jalan di tempat nyangkut mungkin ya karena itunya sih bagian bawahnya dan kalau dulu sih saya pernah bikin tutorial lagi ganti sepatu ya tapi di sini kalau ganti sepatu itu karena gigi rasanya bagus dan sepatu masih baru itu sepatunya dan saya akan coba ya setelah ditutup lagi karena kalau diperlihatkan di video sangat panjang sekali ya jadi saya lihat di sini saja dan Alhamdulillah ya ini jalan tetapi ini kayaknya ada putus-putus nih itu tapaknya nih jalannya tuh saya ini kalau kalau seperti ini jadi tinggal perbaiki di luar saja ya itu di setelan obrasnya dan coba nih jalannya kayaknya udah mulai bagus tuh Alhamdulillah ya dan coba ya ke ini nih kain lagi satu kali lagi saya mencoba dan untuk para kalian yang ingin mencoba silahkan ya dan itu halo harus siap ambil risiko dan terima kasih sudah menyaksikan video saya ya saya akan buat video di video lanjutannya jangan kemana-mana disini ya